Kalau kamu di sini aktif menggunakan iklan di Meta dan kamu ingin orang yang lihat iklanmu lebih percaya dengan iklanmu, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya membuat calon pembaca atau target pasar kamu lebih tertarik dengan iklanmu. Jadi kembali lagi tonton bersama saya, Show Andreas dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Analogi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas gimana caranya membuat iklan Facebookmu terlihat lebih meyakinkan. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang strategik beriklan teman-teman ya. Jadi ya ada teknisnya juga, jadi semoga teman-teman nanti juga bisa coba cara ini. Jadi sebenarnya strategi ini cukup banyak dipakai advertiser, tapi kayaknya teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Jadi kita akan bahas ya. Jadi langsung masuk aja ke layar elektor saya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah salah satu iklan saya yang lumayan convert tinggi. Dan teman-teman lihat, ini likes-nya itu sekitar 990 lebih dan komennya ada 335. Jadi dan teman-teman kalau lihat komennya, saya juga bingung ya. Kenapa komennya kayak mantap, mantap, semangat, salam kenal, sukses sekali lalu. Ini saya nggak tahu ini buzzer dari mana, teman-teman ya. Tapi untuk mendapatkan komentar seperti ini, teman-teman, itu ada strategiknya dalam beriklan ya. Kalau kita lihat iklan yang lain, teman-teman, komennya bukan. Kita lihat iklan yang lain, sebentar. Ini juga lumayan likes-nya ya, sama komennya. Tapi nggak sebanyak yang tadi karena iklan yang ini terus jalan ya, dari 15 Maret. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya, Mas, gimana caranya dapat likes dan komen seperti ini? Atau mungkin teman-teman pernah lihat iklan yang views-nya itu banyak banget. Itu caranya gimana, Mas? Caranya adalah, teman-teman pertama buat campaign objektif PPI dulu. PPI itu lama ya, engagement zaman sekarang. Jadi, dengan teman-teman membuat konten yang menggunakan engagement, teman-teman, teman-teman itu bisa minta Facebook untuk carikan orang-orang yang mau berkomentar di iklan teman-teman. Caranya gimana? Caranya, teman-teman tinggal klik yang create ini. Terus, teman-teman di sini pilih yang engagement. Sekarang, engagement itu kan digabung J1 sama video views ya. Jadi, teman-teman pilih engagement. Teman-teman continue. Kalau saya sih pakai yang manual ya. Nah, untuk budget berapa, Mas? Kalau saya sih budget untuk engagement ini ya. Kalau menurut saya sih mulai dari Rp50.000, jalan 7 hari, nggak masalah ya. Nah, caranya gimana? Nah, teman-teman ini isi kayak biasa, ya mau pakai CBO atau ABU bebas. Tapi kalau untuk saya sih, kalau sekadar untuk mendapatkan engagement, teman-teman pilih ABU aja oke. Nah, di sini teman-teman pilih di bagian asset, teman-teman pilih conversion-nya on your ad. Terus di bagian sini, teman-teman kalau mau mendapatkan banyak komen, teman-teman pilih yang post engagement. Dan ini teman-teman pilih maximize engagement with a post. Jadi, kalau misalkan teman-teman pilih yang seperti ini di bagian asset-nya, teman-teman itu bilang sama Facebook. Facebook, tolong dong cariin orang-orang yang sekiranya mau komentar atau suka berinteraksi dengan sebuah iklan. Maka Facebook akan carikan orang-orang seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ya, setting seperti biasa, kalau sudah, terus di bagian add-nya, teman-teman cari nih kontennya. Misalkan, kalau saya teman-teman itu biasanya saya pakai creative hoop, jadi pedag post gitu, nggak muncul ya. Tapi kalau teman-teman mau muncul bisa juga pakai use as 16. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau muncul nih, oke saya pakai use as 16, terus saya cari aja konten di Instagram yang mau saya angkat. Misalkan ini, oke. Nah, kalau misalkan ini sudah, teman-teman tinggal publish. Nah, gimana caranya agar adjustment-nya itu terus terkumpul jadi satu? Karena kan biasanya orang-orang kalau iklan itu kan, ini ada type boy. Nggak apa-apa ya, tapi sayang banget, adjustment-nya udah tinggi ya. Nah, kalau misalkan orang-orang udah iklan, itu kan biasanya adjustment-nya ngulang dari awal, teman-teman. Itu sayang banget. Jadi, kalau misalkan teman-teman nggak mau mulang dari awal adjustment-nya dan kekumpul jadi satu, teman-teman pastikan pilih yang use as 16 post. Ya, use as 16 post seperti ini. Bisa dari konten dari Instagram atau bisa dari creative hoop, teman-teman. Bebas. Tapi kalau saya itu biasanya saya pakai creative hoop. Misalkan yang ini. Kadang-kadang creative hoop itu ada error sekarang. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi, ya let's say kita pakai dari Instagram aja. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal di publish. Oke. Nah, sembari iklannya jalan, itu kan banyak tuh yang komen. Nah, kalau banyak yang komen, teman-teman biasanya ya, kalau saya tuh adjustment, biasanya saya jalanin sekitar 7 hari atau 14 hari. Kalau sudah, kita buat lagi campaign baru. Campaign barunya tentu kan tujuan kita untuk conversion kan? Atau untuk penjualan. Nah, kita pilih sales misalkan kalau untuk conversion website. Terus, ini sama seperti biasanya pada umumnya. Nah, teman-teman bedanya di sini. Di bagian ini, teman-teman. Di bagian ini, existing, teman-teman tinggal masukin kode ID-nya yang tadi. Jadi, kode ID yang tadi, teman-teman masukin di sini. Oke. Jadi, kode ID yang tadi teman-teman iklanin di, apa, dengan adjustment, dengan objective adjustment, itu teman-teman iklanin lagi dengan objective conversion. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini iklan sekarang objective-nya conversion. Tapi, kenapa komentarnya nambah terus? Karena, kalau dulu saya pakainya adjustment. Nah, pertanyaannya adalah, gimana cara ngambil post ID ini? Teman-teman klik yang all tools. Terus, teman-teman pilih yang page ini, page post. Nah, ini sekarang minta verifikasi itu. Kita verifikasi dulu. Kita masukin kodenya. Sebentar. Jadi, kalau misalkan teman-teman iklan, itu saya sangat sarankan teman-teman pakai page post saja. Kenapa? Karena adjustment-nya itu jadi satu, teman-teman. Jangan teman-teman iklannya itu duplicate. Kalau duplicate itu kan adjustment-nya, dia kebuat iklan baru lagi, materi iklannya. Jadi, ya kalau menurut saya sih, ada baiknya teman-teman itu pakai page post saja. Tentang, ini belum masukin. Jadi, mungkin banyak ya teman-teman. Saya nggak tahu, karena saya kebanyakan ketemu teman-teman saya yang baru belajar iklan itu, mereka belum banyak sih pakai yang strategik seperti ini. Jadi, sayang banget. Oke, kita coba masuk. Nah, di sini teman-teman pilih yang add post ini. Terus, aduh, kita kelihatan semua dong. Nah, ini teman-teman pilih yang ini. Ini kayaknya ada error, ya. Nggak ada caption-nya ini. Biasanya saya pilih yang ini. Oke, teman-teman copy ID-nya. Terus, teman-teman masukin di sini. Jadi, untuk kreatifnya, teman-teman pilih yang use as existing. Masukin. Udah deh. Selesai. Ya. Tapi, perlu teman-teman ingat, kalau misalkan kamu pakai use as existing, itu caption-nya sama link-nya nggak bisa diganti, ya. Jadi, ini yang harus teman-teman perhatikan. Saat teman-teman menggunakan cara ini. Tapi, ya sebenarnya, kalau misalkan cara ini, bagus nggak mas dipakai? Kalau misalkan saya, bagus banget, ya. Agar teman-teman itu, social profile yang terus tercipta, nih. Jadi, banyak yang komen, banyak yang view, banyak yang like. Itu kan membuat orang kayak lebih, wah, ini iklan rame, nih. Oh, ini iklan kayaknya menarik, nih. Jadi, lebih menarik dibandingkan iklan yang kosongan atau polosan, ya. Dan, kayaknya kurang lebih itu aja, teman-teman, di video ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman, kalau misalkan suka kita bahas tentang strategik beriklan ini, silakan tulis di kolom komen, dan pastikan teman-teman subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, untuk mendapatkan informasi terbaru, seputar digital marketing, digital logi, dan digital automation, untuk tingkatkan okses bisnismu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.